Oke, sekarang saya akan mengajak seorang perempuan untuk hadir kesini. Apakah dia Laudia Cynthia Bella? Bukan. Bukan, ini sudah menikah. Tepuk tangan untuk Jennifer Arnelita. Oke, oke, oke. Nanti aku bantuin video klipnya ya. Kamu siapa, kamu siapa? Oh, TV mantan Titu ya. Shootingnya di Lombok. Iya, iya, iya. Eh, aku lagi live nih. Kamu nonton ya di TransTV sekarang. Dewi mantan Titu. Yaudah ya, aku sih. Dulu sama Penny Rose, dadah. Kamu ngepon apa sih? Saya ditepon. Mau bikinin video klip? Emang kamu sekarang jadi sutra dari video klip? Bukan. Apa? Bukan, tapi... Oh, suami kamu punya PH. Yang mau bikinin kamu video klip itu tapi nggak jadi. Emang kamu bisa nyanyi? Kita akan ngobrol sama diri. Kita akan diterima dulu tanyaannya berikut ini. Jennifer Arnelita, artis kelahiran Balikpapan 17 Desember 1984 ini tanggal 27 Juni 2015 lalu muncul dengan postingan foto dirinya sedang mengenakan gaun pengantin. Jennifer kembali diperbincangkan karena pernikahannya dengan Indra Putra Darusman, jauh dari sorotan media. Perkenalan Jennifer dan Indra sudah terjalin cukup lama saat Jennifer masih aktif di dunia hiburan. Indra yang berprofesi sebagai pengacara juga sempat menjadi produser Jennifer Arnelita. Pernikahannya dengan Indra yang terkesan diam-diam menimbulkan beberapa pertanyaan dari awak media. Mengapa pula Jennifer tak terlihat mengundang sang mantan pacar, gading Martin, dan kurniawan Dwi Yulianto kepernikahannya yang dilangsungkan di gereja Philadelphia Bintaro? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Saksikan kisah selalu menghadirkan elemen-elemen yang mengejutkan ya. Tiba-tiba gading Martin jadi mantannya jadi para realita. Iya, saya juga asyik. Loh, kenapa gading Martin jadi mantan gue? Itu gak pernah pacaran sama dia? Enggak, jadi dulu kan main satu sinetron tuh, kisah sedia hari minggu. Gading jadi kakakku, terus kita juga ada reality show. Dia sama dia juga? Iya, itu lama tuh, baru tahun-tahun. Gak selalu pacaran? Gak pacaran, yang ada gading tuh selalu jodoh-jodohin aku sama saudaranya lah, kakakaknya lah, siapalah gitu. Tuh, oke. Kalau sama kurniawan? Gak ada mantan yang gantengan dikit ya? Yang bagusan dikit. Siapa contohnya misalnya? Gak ada juga sih, yang mantan saya yang orang bule itu. Siapa? Adalah, udahlah. Saya ngaku-ngaku dong. Saya ngaku-ngaku dong. Eh, Dimas Peck, tapi kamu mencium bau-bau kembang tujuh rupa gitu gak sih? Kan saya udah bilang, bu, tadi abis ratus. Maklum ya, pengantin baru ya. Oke, nah karena di pengantin baru, deg-degan gak waktu abis jadi pengantin? Deg-degan, aduh, nanti mau ini apa namanya, hamil, uang sekolah anak, semua. Planning-nya tuh udah ke depan banget, udah mikir uang sekolah anak. Jolah, berat sekali pikiran. Yaudah, kita biar dia agak pikirannya gak terlalu berat, kita dudukin aja di kursi kita gimana? Hah? Kursi bibir itu. Silahkan jadi, Barar Milita, duduk di kursi ini. Tidak. Perasaan saya baru nyampe, bu. Eh, memang begitu. Mana-mana kalau tamu tuh dikasih minum dulu, bu. Eh, ini kan anggap aja kursi pelaminan lah ya. Oh, yaudah deh. Tapi kenapa kamu cuma sendiri? Eh, suami kamu kan namanya Apa Indra Darusman. Apanya Chandra Darusman? Ehm, kemana kan? Oh, jadi dia anaknya? Jadi, anaknya kakaknya Om Chandra Darusman. Yaitu? Ehm, Taufik Darusman. Oh, gak tau. Eh, sok tau aja ya, Ma. Omnya dia satu lagi. Eh, kamu tau gak Chandra Darusman siapa? Tidak. Belum lahir dia. Marsuki Darusman berarti tau. Oh, Marsuki Darusman. Ah, itu deh. Oh, saudaranya itu. Om, iya. Konakannya, baiklah kalau begitu. Lanjut ya, jadi, Barar Milita, kamu di kursi ini, kamu akan saya tanya-tanya. Aduh, aduh. Saya kanya dengan kipu-kipu, mata saya melototot-lotot, mulut saya monyong-monyong, suara saya tinggi sekali. Biasanya bikin orang stress. Jawab pertanyaan saya dengan jujur atau kecobanya? Fitnah. Aduh. Jawab dengan jujur, Jennifer Arnelita yang baru menikah pada bulan Juni. Juni apa sih? Juni. Juni kemarin. Fitnah atau fakta bahwa sesungguhnya pernah ada kedekatan khusus antara diri kamu dengan Budi Jorepi? Ah, fitnah. Kedekatan khusus itu as, cinta lokasi gak pernah ya? Oh, gak. Di lokasi-lokasi bagus, kan kalau liat videonya itu main di pantai mau Budi Jorepi. Lokasinya bagus, Budinya gak bagus. Nyot, sorry nyot. Tapi gak bercanda. Gak pernah ya? Kita sahabatan, jadi kedekatannya emang bener-bener. Fitnah atau fakta Jennifer Arnelita bahwa, dulu kamu sering dicap sebagai Playgirl. Karena seringkali ganti cowok. Kalau dicap, iya bener. Ganti cowoknya? Gak bener. Kamu berapa kali punya cowok? Aku dikit banget bisa dihitung, gak sampai 8. Banyak banget, ya Allah tanya 2 ya. Gak sampai ini, ini gak sampai. Gak sampai. Gak sampai ini tapi nambah di kakinya. Oh, gitu. Oh, banyak juga cowoknya ya ternyata. Oh, kamu dicap Playgirl? Iya, aku gak tau. Ya salah media. Oh, pernah dalam satu kesempatan itu dua cowok sekaligus pernah gak? Enggak. Ah, kalau gitu bukan Playgirl kamu malah. Ya emang enggak, itu fitnah. Cuma suka gonta-ganti aja ya kan? Enggak. Jadi selain yang terkenal tuh kurniawan, siapa lagi? Ah, gak ada yang terkenal kayaknya. Kayaknya itu doang tuh nilaf. Yang gak ada namanya gitu dikenal orang. Itu yang kemudian dipancing-pancing terus ya. Coba kalau semua yang ngatir kan agak ketahuan deh ya kan? Iya, untung ya. Pintah atau fakta bawah? Sebenarnya, rencana awal pernikahan kamu itu di Bali, tapi batal karena kamu ingin dinikahkan dengan pendeta pilihan kamu. Iya. Jadi kamu sebenarnya di Bali tuh karena pendetanya, atau sebenarnya karena biayanya mahal sekali kalau di Bali? Iya, enggak. Karena justru kalau misalnya di Bali kita akan konsepnya lebih kecil lagi gitu. Maksudnya emang cuma bener-bener keluarga sama sahabat aja. Cuma memang kalau di GPIB atau protestan itu, kita gak bisa dinikahkan di luar gereja GPIB-nya. Oh, jadi harus di, apa istilahnya? Jadi tetap harus di dalam gedung. Jadi kan kayak agak percuma ya. Jadi kamu gak bisa mendatang pendetanya ke Bali gitu gak bisa? Gak boleh? Gak boleh kalau di outdoor. Harus di dalam gedung gereja. Oh gitu. Makanya gak bisa. Jadi kayak percuma juga ntar di dalam gedung gereja juga. Akhirnya ya udahlah di gereja aja pada saat itu. Baik. Fitnah atau fakta? Bahwa kamu pada saat menikah, baik pada saat akad, eh akad, pada saat pemberkatan, maupun pada saat reposes kemarin, kamu tidak mengundang mantan-mantan pacar kamu. Dari yang segini tuh gak ada yang diundang satupun. Begini ceritanya. Aku kan sibuk banget ya sebagai wanita karir di dunia hiburan ini. Aku gak punya waktu untuk mengundang mereka gitu. Tapi niat tuh dia ada, oh iya mau mengundang A gitu. Tapi ada yang jauh juga jadi kayak, ya udahlah gitu. Maafin aja aku juga. Yaudah maafin ya kalau satu gak diundang, berarti yang lain juga gak diundang ya kan. Daripada di mata. Tapi kalau suami kamu gak mengundang mantannya? Aku gak tau deh. Kayaknya iya deh. Dia kan ngasih tau. Kayaknya iya deh. Bahkan aku juga kayak, aduh undang aja semua mantan-mantan kamu. Terus kamu tau gak waktu selama tuh tau gak ini mantannya? Oh aku tau. Dari sebelum pacaran gitu. Hah? Dan sebelum pacaran udah tau, oh ini mantannya, mantannya gitu. Oh oke. Bahkan ada mantannya yang deket, udah deket banget sama aku. Deket banget sama aku. Oh gitu? Karena udah menikah juga. Oh, suka mengorek-ngorek tentang dia dari mantannya ini? Oh enggak sama sekali. Aku sama orangnya gak suka korek-korek. Aku akan, I face it gitu. Sok banget, sok. Lalu ngapain kamu deket sama mantannya? Iya, karena mantannya married sama sahabatnya dia. Jadi kayak mau gak mau kan ketemu. Iya, agak complicated sekali ya. Komplikasi memang hubungan ini. Lanjut. Fitnah atau fakta? Bahwa ketika menjelang hari pernikahan kamu, sempat ada ketegangan antara kamu dan calon mertua kamu. Fitnah atau fakta? Itu fitnah, karena mertua aku, Pak Fik dan Mama Ani itu mertua yang sangat luar biasa. Dalam arti baik. Orangnya memang tegas, orangnya mungkin memang disiplin, tapi mereka semua sayang aku gitu. Dan aku lebih karena aku, ini ya daripada aku pusing-pusing, mendingan aku cari duit mumpung masih laku. Terus aku suruh dari suami aku, kamu aja yang ngurusin ya resepsinya gitu. Oh, jadi yang kemarin itu yang ngurusin semua indera. Siapa namanya? Indera ya? Indera, oh ya Allah. Mungkin itu ya sumber ketegangannya. Kok menantuk perempuannya gak benar banget? Gak benar banget. Tepuk tangan dulu buat Jennifer Arelita. Kita akan korek-korek lagi. Kenapa pernikahannya ini terkesan jauh dari liputan media? Kenapa? Why? WHY? Tau-tau dia udah pake baju nikah. Kita pikir itu cuma foto pre-wedding. Ternyata udah nikah beneran. Ya kan? Selain berikut ini. Jangan kemana-mana tetap di rumpi. Nanti. Nanti. Nanti.